Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Abiyuhusna channel Channelnya Gusbah Mari kita sama-sama mendengarkan kajian Gusbah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya gini loh Ketika manusia mengatakan mampu-mampu Itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya Tidak ikut menciptakannya Misalnya aku nyubir, supiranem enak punya pengalaman Tidak kecelakaan karena apa? Nyubir aku enak mobil aku normal Mobilmu normal lah Tewabrak mobilnya mabuk Nah disini ini manusia dituntur Diingatkan terus Kamu itu butuh Allah Rahmat Allah itu yang melindungi kamu Bukan keahlian kamu Bukan kecakapan Karena tanpa itu semua tidak bisa Semuanya Allah Tapi manusia tadi Gara-gara misalnya tadi mobilnya normal Dia punya keahlian nyubir Terus mengklaim Kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia Karena mobilnya normal Padahal ada sekian catatan Yang menjadikan dia selamat Dan semuanya itu kudrohnya Allah Bukan keahlian Misalnya tidak dituntur Kalau orang mabuk Tidak ada gempa Tidak ada bumi merekah Misalnya itu pintar menyubir Lalu bumi memangap Terus kita cemplung Tidak ada apa-apa Kalau ada di daerah-daerah Seperti Ya Raksata tidak sebut Nah Raksata muka sabah Ya Raksata tidak sebut Nah Ngeri Ini Indonesia Raman Tapi kita tenang Satunya Raman Tidak berapa Saya tidak Tapi Raksata khawatir Raksata khawatir Meteor jatuh Tidak berapa potensi Potensi semua Sehingga Ini sedikit saya jajahkan Suatu saat Kata Rasulullah Saya Ya Mu'ad Melihat kamu Hanya sejengkal Di depan para ulama Ketika nanti Di akhirat Terus Mu'ad tanya Eh Rasulullah tanya Kenapa kamu Hanya satu jengkal Dengan derajatnya Para ulama Ketika suwan Allah Terjawabnya Mu'ad Kamu punya amal apa Terjawabnya Mu'ad Ya Rasulullah Saya tidak pernah Melangkahkan Satu kaki Kecuali Saya tidak pernah Yakin Apa bisa Melangkahkan Kaki yang Satunya Dan saya Tidak pernah Mengunya Satu makanan Kecuali saya Juga tidak pernah Yakin Apa bisa Menelannya Dan saya Tidak pernah Bernafas Satu nafas Kecuali saya Tidak yakin Apa bisa Nafas berikutnya Sangking dia Tergantung Ta'aluk Semuanya Sama kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita-kita ini Kan sok Kalau makanan Sudah di depannya Kayak-kayak Pasti bisa makan Kalau dia sudah Sehat Jalan Seakan-akan Pasti bisa Meneruskan Padahal Nol koma sekian detik Yang melaku Dihantem mobil Ya selesai Misalnya Setrup Ya selesai Tidak bisa Jalan Sehingga Para wali-walinya Allah itu Orang yang Setiap Kedipan dia Setiap Perilaku dia Itu hanya Ta'aluk Itu yang Disebut Nah kemudian Resiko makam ini Ya semua makam Tidak ada resikonya Resiko makam ini Itu biasanya Dia lupa doa Kenapa lupa doa Karena Doa itu Terdefinisikan Ya resiko ilmu Saya ingatkan Ilmu itu kan Ada dua Ada ilmu yang Karena Didefinisikan Dan itu Akhirnya menjadi Masalah Sebenarnya ilmu itu Tidak perlu definisi Kedua ilmu Yang kita rasakan Misalnya gini Kalau saya tanya Kamu pernah gak minta Jadi punya uang banyak Tanya Pernah gak minta Terus artinya Minta itu apa Terus kita Mendefinisikan Menengadahkan tangan Bilang Ya Allah Saya minta Uang banyak Saya minta Ingin beli mobil Itu namanya Tidak jauh saja Doa kan Itu kesalahan kita Kesalahan kita Mendefinisikan doa itu Misalnya Menengadahkan tangan Dan memohon Dan menyebutkan Permohonannya Permohonannya Itu terus disebut Dua Tapi kalau menurut Allah Sistem tubuh kamu Yang menghendaki Punya mobil Sistem tubuh kamu Yang ingin punya Uang banyak Reaksi tubuh kamu Yang terhinakan Karena ditagai orang Atau butuh uang Ini menurut Allah Ya sudah kamu itu Peminta-minta Saya ulang lagi ya Sehingga menurut Allah Kalau kamu minta tidak minta Ya tetap berstatus Peminta Pengemis Nah Orang-orang yang sudah Wusul Meskipun itu Kondisional ya Tidak selalu Itu ya Dia pikirannya Mengadahkan tangan Abanda Ya sama saja Tubuhnya merasa Minta Sehingga dia Tidak perlu Mengekpresikan Minta Nah Terus orang yang Fekih Bilang seperti itu Sombong Sebetulnya Keliru Bagaimana mungkin Dikatakan sombong Dia Reaksi tubuhnya Elemen tubuhnya Sebetulnya Meminta Dia tidak berkategori Meminta Karena ilmu Kadun Didefinisikan Kalau minta itu Yang seperti Ini Itu kan lama Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu Terlalu NO Terlalu yang tidak NO Lama-lama ada definisi Misalnya Yang dikatakan Tahlilan itu apa Ya bid'ah Nabi tidak pernah Tahlilan Sohabat Tidak pernah Nahlilin Nabi Malah Tidak pernah Nabi Nabi Jadi Tahlilan Sehingga dengan Tradisi itu Tahlil itu Masuk Definisi Karena tidak pernah Dilakukan Sohabat Dan para Tabi Ya Salahnya Kamu Definisikan Tapi Kalau Sudah Kamu Definisikan Sintiharani Tahlil Ya Mungkin Lailah Lailah Mungkin Satu Bacaan Lailah Dilarang Kalimat Tauhid Jadi Misalnya Tahlil Tahlil Kalimat Tauhid Mungkin Orang Dilarang Tapi Tahlil Mitung Dinani Mayit Koyok Kriminal Ya Sudah Seperti Makanya Banyak Orang Salah Itu Karena Ilmu Kadung Didefinisi Definisi Itu Sebenarnya Tidak Mengikat Dalam Banyak Ini Penting Saudara Ya Karena Seperti Itu Makanya Itu Masalah Masalah Besar Antara Kita Dan Firko Firko Yang Lain Masalah Ahli Sunnah Terus Masalah Yang Lain Memang Ya Sudah Seperti Ya Saya ulang Lagi Ketika Nabi Ibrahim Mau Dibakar Namrud Itu Masyur Cerita Itu Dan Kemudian Jadi Nabi Manya Habib Habib Saya Betulnya Hanya Ngutip Habib Abu Al-Habdad Jadi Sa'ir Itu Sebenarnya Ada Di 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 Sa'ir Sa'ir Abdul Haddad Ketika Beliau Wusul Beliau Muka Siapa Terus Bagian Dinyanyikan Habib Saya Terjadi Populer Saya ulang Lagi Tubuh Kita Misalnya Kamu Lapar Perut Kamu Mereaksi Minta Makan Andakan Kamu Itu Tuhan Kan Kamu Tahu Bahwa Perut Kamu Itu Minta Makan Tanpa Kita Bilang Ya Allah Saya Minta Makan Allah Tahu Kalau Reaksi Tubuh Kamu Minta Makan Sehingga Orang Yang Tidak Minta Pun Asal Makom Yang Ekror Mengakui Kalau Dia Butuh Ya Namanya Sudah Minta Tapi Terkumpul Terkumpul Mungkin Satu Lapangan Ibrahim Mau Dibakar Pegawin Nampir Itu Bingung Caranya Mencari Ibrahim Saking Gede Api 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 Setan Muncul Pura-pura Jadi Manusia Terus Ditemukan Manjanik Manjanik Semacam Ketepil Besar Yang Ketepil Haram Menemunya Setan Tapi Menemunya Setan Itu Betul Hasil Dibikinkan Satu Manjanik Semacam Ketepil Besar Terus Ibrahim Dilemparkan Ke Api Ketepil Tadi Dunia Siapa Setan Nah Ketika Di Tengah Api Itu Unik Kata Malaika Jibril Datang Terus Tanya Sama Ibrahim Ya Ibrahim Apa Kamu Butuh Saya Butuh Alakah Haja Apa Kamu Punya Kebutuhan Tidak Ibrahim Tidak Punya Kebutuhan Kalau Ketamu Tidak Karena Kamu Makhluk Apapun Keren Kamu Jibril Tetap Kamu Makhluk Tidak Maksudnya Butuh Ke Allah Nanti Saya Menyampaikan Mana Dini Kalau Allah Kamu Sampaikan Sudah Tau Gue Sampai Jibril Apa Kamu Punya Kebutuhan Kalau Kamu Tidak Maksudnya Butuh Ke Allah Nanti Saya Sampaikan Jibril Yang Mentang Mentang Dekat Sama Allah Dan Tukang Memberi Informasi Tapi Kata Ibrahim Kalau Ke Allah Tidak Perlu Kamu Dia Sudah Itu Terjadi Habib Abdul Haddad Masyir Hasbi Min Soali Ilmuhu Bi Hali Jadi Cukup Ilmunya Allah Menjadikan Saya Tidak Berominta Hasbi Min Soali Ilmuhu Bi Hali Jadi Ada Kondisi Tertentu Yang Para Wali Itu Saya ulang Lagi Kondisi Tertentu Yang Para Wali Itu Tidak Minta Tapi Kalau Itu Ditiru Dengan Semua Ini Jadi Keangkuan Kenapa Tidak 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 Di Putaran Pertama Di Putaran Pertama Saya Berdoa Agak Banyak Di Multajam Putaran Kedua Mau Berdoa Sudah Tidak Berani Sampai Ketujuh Hari Kedua Tidak Berani Hari Ketiga Tidak Berani Nah Seperti Itu Tidak Bisa Dibuat Meskipun Saya Tidak Ingin Tapi Pas Itu Tidak Bisa Gara Gara Itu Korban Kitab Hikam Kitab Hikam Kitab Hikam Tapi Kamu Jangan Niru Dosa Tapi Jangan Engkar Ilmu Ini Tambah Dosa Jadi Niru Dosa Engkar Dosa Jadi Ada Seorang Wali Kata Hikam Kadang Kadang Seorang Wali Mau Doa Dulang Sungtan Kenapa Yang Perlu Diingatkan Yang Potensi Lupa Allah Masih Ingat Doa Kemarin Itu Gara Gara Saya Sebelum Umrah Men Kitab Hikam Agrab Tidur Ya Allah Yang Tidak Dungan Ini Ece Eling Kau Tidak Eling Nomen Hikam Bisa Diingatkan Hanya Orang Yang Potensi Lupa Sementara Allah Tidak Akan Tapi Akhirnya Dungan Ya Allah Kayak Kemarin Hari Ketika Ya Allah Kayak Makanya Menurut Saya Ilmunya Orang Hakikat Itu Juga Sisi Kriminal Karena Ya Tadi Tapi Kamu Engkar Ya Keliru Memang Lupa Ngapain Kamu Ingatkan Makanya Menurut Saya Allah Tidak Terbaik Benar Benar Rahman Rahim Mestinya Terbaik Dungan Benar Malah Ngamur Tapi Ya Ya Maklumi Dengan Keliruan Kita Ini Kan Selalu Keliru Dungan Terus Keliru Sebetulnya Karena Seakan Akan Mengingatkan Seseorang Yang Mungkin Lupa Allah Tidak Lupa Kamu Ingat Terus Atau Kamu Menggurui Ya Allah Ya Allah Padahal Tidak Masyarakat Bagi Kamu Mesti Masyarakat Bagi Maka Ada sekian Contoh Yang Wali Itu Dibully Pengeran Saya Sering Cerita Banyak Cerita Wali Dibully Pengeran Dicarap Pengeran Ini Gara Saya Pernah Ceritakan Itu Ada Hikam Ada Wali Itu Tukang Hamal Hamal Manol Di Pasar Tukang Angkut Jadi Kalau Ada Orang Barang Berat Diangkut Dia Misalnya Kalau Dulu Mungkin Ke Kerata Terus Diopain Setelah Dapat Dia Pasti Pulang Karena Dia Butuh Makan Satu Piring Karena Dia Tirakat Makan Satu Piring Untuk Ibadah 24 Jam Kamu Tahu Saya Ini Pecinta Kau Saya Ini Butuh Makan Satu Piring Untuk Kuat Sholat Tapi Kenapa Harus Jadi Juru Manol Berilah Sehari Seki Yang Tanpa Kerja Selang Sekian Hari Dia Dituduh Maling Di penjara Terdapat Rizki Tanpa Kerja Ya Allah Kenapa Jadinya Gini Kan Kamu Minta Rizki Tanpa Kerja Ya itu Penjara Itu Rizki Tanpa Kerja Jadi Allah Memperlakukan Para Walinya Itu Unik Ya Kadang Dibuli Sehingga Dalam Cerita Cerita Kenabian Kata Kodi Iyad Itu Gak Ada Orang Yang Sering Dibuli Allah Kayak Nabinya Karena Nabi Itu Orang Yang Dicintai Allah Jika Salah Sedikit Saja Itu Kampus Di Tiga Di Di Salah Sikit Misalnya Begini Nabi Yaakob Itu Kan Nabi Dia Mungkin Nyonsau Gak Tersadar Nyembel Apa Itu Anak Sapi Itu Di Depan Induanya Ya Beliau Mungkin Spontan Saja Kalau Kamu Yang Melakukan Pasti Tidak Ada Hukumannya Karena Allah Dapat Dipeduli Sama Kamu Sudahlah Artinya Tidak Peduli Salah Pantas Tapi Ini Nabi Ketika Itu Terus Ibu Indukanya Sapi Tadi Ya Allah Yaakob Itu Kekasih Saya Tidak Berani Sama Dia Karena Dia Kekasih Tapi Satu Menuntut Keadilan Dia Harus Merasakan Susahnya Dipisah Dengan Anak Meskipun Dia Tidak Nuntut Rasanya Rohanak Sebelah Tidak Se ekstrim Itu Sapinya Itu Hanya Nuntut Ya Allah Dia Harus Merasakan Sakitnya Terpisah Dengan Nabi Akhirnya Allah Menciptakan Yaakob Mengalami Terpisah Dengan Nabi Siapa Itu Kata Kaut Iyat Itu Kalau Yang Melakukan Nabi Pasti Tidak Dibuli Allah Dibiar Karena Tapi Ini Yang Melakukan Terus Ini Nabi Yusuf Lagi Maka Rasa Daftar Wali Berat Nabi Yusuf Itu Di Penjara Itu Karena Terdolimi Apa Karena Dia Salah Terdolimi Dan Yusuf Nabi Yusuf Nabi Betul Meskipun Ganteng Dia Nabi Disarati Nabi Ganteng Nabi Itu Harus Ganteng Nabi Nabi Tidak Kekasih Keriting Selera Tapi Nabi Yang Paling Ganteng Di Kaum Yang Paling Nasak Nabi Pesek Keriting Tidak Boleh Tapi Kalau Nabi Tidak Boleh Tapi Yusuf Masyur Kan Teritah Nabi Yusuf Dengan Siapa Zulekho Dan Belum ada Orang Dalam Keadaan Darurat Masih Cerdas Kayak Perempuan Jadi Singkat Cerita Ketika Yusuf Diajak Zulekho Selinggu Gak Mau Kan Keluar Dari Kamar Dan Kebetulan Waalfaya Sayyidah Rajal Itu Si Zulekho Ladi Spontan Langsung Bilang Wahai Suamiku Apa Hukuman Orang Yang Ingin Menodai Keluargamu Itu Padahal Dia Agak Terencana Dia pun Tidak Bayangkan Kepergok Suaminya Itu Dalam Keadaan Kepergok Itu Masih Cerdas Suamiku Apa Hukuman Orang Yang Mau Menyelingkuhi Keluarga Anda Singkat Cerita Suaminya Murka Terus Yusuf Di penjara Terdolimil Ketika Di penjara Kemudian Yusuf Punya Keahlian Mentakwil Mimpi Kan Tadi Suaminya Zulekho Itu Tidak Sampai Raja Kira Kira PM Menteri Raja Itu Punya Mimpi Yang Bisa Nakwil Itu Hanya Yusuf Singkat Cerita Terus Kutusan Raja Datang Ke Yusuf Dan Takwilan Yusuf Terbukti Benar Tapi Yusuf Ini Seorang Nabi Seorang Nabi Dia Tapi Ya Manusia Bilang Gini Ke Kutusannya Coba Bilangkan Ke Raja Kamu Di penjara Ini Ada Orang Yang Di penjara Secara Tergelimi Yaitu Saya Tolong Laporkan Ke Majikan Itu Allah Tersinggungnya Itu Bukan Main Nabi Lapor Makhlum Itu Tersinggung Nah Gue Kan Gak Gak Jangan Proposal Ya Rasul 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 Maka Allah Mata Mata Melaporkan Peristiwa Yusuf Ke Raja Tadi Sehingga Raja Gak Pernah Dengar Kalau Ada Orang Di penjara Karena Allah Tersinggung Nabi Lapor Ya Bih Penguasa Melaporkan Allah Tersinggung Karena Dia Nabi Gak Nabi Lapor Makhlum jadi Allah itu dengan Nabi itu sangat-sangat sensitif sangat-sangat sensitif terus cita yang terkenal meskipun ini gak ada di Quran, Nabi Musa Nabi Musa itu pernah sakit gigi, karena dia mentang-mentang kalimu, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa ini sama Allah dikasih tahu kamu punya suket ini rumput ini, rumput ini, kamu punya nanti pasti sembuh, karena resepnya dari Allah ya pasti mujarak, enggak kau dokter sehingga tidak dikunyah terus sembuh suatu saat dia sakit gigi lagi gak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian, tadi kopian apa? resep dia datang nyari suket yang sama, dikunyah, tambah saya tanya sama Allah ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit, kata Allah, kamu itu ke KCB, peranak-sengurma batiku akura suket, sembrono semenjak itu Nabi Usar enggak pernah saran resep lagi dudak andekan itu kamu, pasti Allah juga enggak tersinggung makanya kata konti iya kenapa para Nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murga Nabi itu beda jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita enggak salah itu untuk Nabi salah makanya di ahli sunnah ada kaitan apa mimba bi hasanatil abror say'atul muqor robi pernah dengar kaitan apa mimba bi hasanatil abror say'atul muqor robi sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan tapi kalau dilakukan para Nabi itu salah karena apa sangking dikanya dengan Allah seolah lagi apa mimba bi hasanatil abror say'atul muqor robi jadi Nabi itu Nabi itu beda nah para Nabi itu orang-orang yang ngalami fakir yang doa resmi kayak kayak siapa tadi definisi fakir ya sering kayak definisi orang tasawuf yang sering sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah enggak perlu diingatkan lagi pasti masih ingat jadi dua-duanya benar terus makanya Nabi itu selalu naik derajatnya karena pas minta ya benar pas enggak minta ya tapi kamu jangan niru dosa tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa jadi niru ya dosa ingkar ya dosa jadi ada seorang wali kata hikam kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu suntan kenapa? yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa Allah kan masih ingat doa kemarin loh itu gara-gara saya sebelum umrah itu menginap kitab hikam itu agar-gara itu ya Allah yang tak dungani ini enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh jadi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa sementara Allah enggak akan tapi kan akhirnya dungannya elik ya Allah kayak kemarin hari ketiga ya Allah kayak makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ayat tadi tapi kamu ingkar ya keliru memang ya memang Allah enggak mungkin lubang ngapain kamu ingatkan makanya menurut saya Allah itu enggak terbaik benar-benar rohman rohim mestinya na'awara terbaik aku itu malah ngamuk tapi Allah ya maklumi dengan kekeliruan kita ini kan selalu keliru dungu terus ya keliru sebetulnya karena seakan-akan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa Allah enggak pernah lupa kamu ingetin terus atau kamu menggurui Allah ya itu ya Allah padahal enggak mesti masalahat bagi kamu kalau kamu turun terus pas minta itu karena tomak kamu hadun nafsi kamu serakah kamu tapi enggak tahu diri pantas taurah dengan permintaan misalnya jadi wali bisa ya Allah tersinggung bocara atau tirakat tapi enggak tahu jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus tapi saya tidak kira itu saya 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 kira-kira tersinggung 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 tapi misalnya saya tahu saya ingin imam safi tersinggung bocara di idola itu saya saya tidak salah itu bakat salah ini sedungannya yang gampang itu harus dipenai saya pernah punya kitab dan kitab itu merasa luar biasa bahkan ketika adu bully adu cara masif itu kayak pelonconan nabi sama nabi dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu di digradasi dan Allah memang mengancam itu kalau kamu melanggar ini kamu saya hapus dari buku kenabian tes-tes hanya lucu misalnya begini kata nabi Musa ditanya ketika dia khutbah ditanya orang siapa orang paling alim ya nabi Allah sekarang orang paling alim itu siapa nabi Musa jawab saya itu Allah tersinggung karena saya melihat ini tapi nabi Musa jawab itu salah oh salah tapi jawab Musa salah saya saya orang paling alim siapa saya Allah memperingatkan Musa ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu coba kamu harus ketemu dia ketemu nabi siapa hidir terus dalam tiga sesi ini tiga babak ini buli-bulian nabi hidir itu dalam tiga babak ini selalu kelihatan salah diantaranya adalah kalau sekarang ya mungkin digunjakan sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah sepionya dicopot sepionya dicopot dirusak tapi musah kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang menggratisin nabi hidir masih tenang kamu tidak paham nabi hidrin mesti kamu tidak paham itu kata surah khul hadis termasuk ibnu hajar al-askol ini bilang setelah itu kedua membunuh anak kecil musah tambah marah anak yang belum punya dosa kamu sampai tiga kali ada tiga beristirah itu kata surah khul hadis andekan musah diam tidak protes maka dia akan disalahkan Allah karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi jadi sebetulnya ketika musah berontak itu nabi hidrin nabi tenang itu kan tapi berontak itu salah jadi anggil test-testan jadi nabi itu anggil misalnya kalau nabi musah itu kayak model santri jahatimur nabi hidrin salah ya ya nabi nabi jiro barang mongkar menengah berarti nabi gobek makanya memang musah harus konsisten seperti itu harus terus kayak saya misalnya sebagai kevekeh ya harus seperti ini cara mulang saya gak boleh saya terus mulang terus meneng terus jadi andekan musah kok tidak protes itu malah salah ya memang harus dan itu nabi makanya nabi hidrin akhirnya respect gak ada hati sebaik kabuh musah risih itu gak nyaman ketika melihat kemung jadi itu punya poin tapi lucunya nabi hidrin ya nyalan takkan diras aku men aku salah aku cari nabi musah ya jajal gak peristiwa aku tak sabar aku kau jajal nanti jajal protes mana tinggal satu kali kesempatan aku takok mana usrah jadi murid dikasih kesempatan lagi ya protes tapi itu justru itu menjadi kelebihannya nabi musah karena syarat seorang nabi adalah al-musah ro'ah ilah inkari mungkar kata ibn hadir sarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar gak boleh misalnya jadi murid guru itu artis atau penyanyi dan jadi guru murid tapi ngorong guru yang tersinggung rarok yang bingung di guru ini bingung kalau guru jadap yang tersinggung guru murid penyanyi reaksimu saya jadap ayo kalau tidak tidak iri biasanya tidak tidak iri sekarang apa yang potensi iri kira-kira reaksi kamu itu milih dari mawar apa peruntak saya lihat oh guru kamu orang alim pasti tidak pasti meneng murid saya tidak sensitif roh barang mongkar dilakukan di depannya kalau tidak reaksi tidak protes tapi lucunya guru mau protes guru lagi seneng itu itu kan buli-bulian jadi nabi hitir dengan nabi musa itu tepat karena dua orang sama-sama kekasih Allah itu nabi musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmenya dibawa nabi hitir semua ulama sepakat klasmenya musa tutup di atas nabi hitir sehingga yang berlaku tetap ilmunya nabi musa membunuh anak kecil tidak boleh merusak perahu milih orang lain karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya nabi musa nabi hitir tetap ilmunya tidak dipakai musipun dia disebut pakai kak karena ilmunya nabi hitir tidak menggoyok tidak menggoyok apa mutus tidak menggeng terakhir menutup kalimatnya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri tahu-tahu saya ditakdir melakukan karena pas itu nabi hitir disetting semuanya dengan ilmu hakikat bayi tadi memang kutiba kafiron kutiba kenapa kafiron memang dia nanti kalau umur nanti tua ditekir mati kafir daripada mati kafir nanti sudah mati sekarang tapi tidak mungkin ada syariat daripada beling tetap ikut nabi musa makanya kata ibnu hajar al-sekolhani itu uniknya Allah sama para wali-walinya wali-ku kelirullah itu disenai pengira pengira nabi-nabi ini kecil-kecilkan terus keempat tadi kan saya punya contoh tiga ini contoh keempat ini terakhir nabi itu minggat itu boleh tanpa pamit minggat itu pergi tidak pamit itu boleh tidak boleh Rasulullah meskipun disakiti di Mekah itu tidak pernah minggat tidak pernah hijrah seolang lagi karena butuh izin tapi Allah pernah punya kekasih yaitu nabi Yunus nabi siapa itu Quran meredaksikan yang abako abako itu terjemahnya minggat kalau pergi itu dah abak tapi ini Allah meredaksikan itu abako abako itu nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainuwa na'wah itu Babylon kampungnya namanya Nainuwa daerah Babylon Babylon itu kalau di geografis modern ikut Iraq ikut mana Iraq jadi Kufa Basra Babylon siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi itu Buktanasor Hibuket Neser itu ikut mana Babylon nama Babylon makanya kalau ulama-ulama melihat Iraq kacau sampai sekarang tidak kaget Iraq itu Ardun Mal'una kalau di kitab-kitab bumi yang sudah terlaanati mulai sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu lama tidak kaget zaman Rasulullah Sugeng itu Iraq termasuk sudah bumi yang guna keazalah jadi disana pasti banyak fitna fitna pertama yang diatat sejarah adalah Mautul Hussein apa Kabuduti Syed siapa Hussein di Karbala era Imam Shafi'i adalah zaman Mifnah ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa makhluk konflik-konflik sampai ulama sebenarnya tahu tarikh itu tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu sudah lah saya bantai daripada membantai bantai melarah kamu bantai pinter sekarang analisis nya ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu kalau kita seperti ulama memang dari julius dicap Nabi Yunus Alikas Zal Wal Fitan saya teruskan Nabi Yunus itu gak wahi kaumnya itu lama sekali dan tidak iman semua Nabi kalau kaumnya tidak iman diberi Allah ngancam akan adanya adab ngancam akan adanya adab Nabi Yunus ngomong gitu terus nanti kalau kamu tidak iman pasti kena adab anggap saja dia ngancam itu sudah berbulan bulan singkat cerita adab baru tinggal tiga hari lagi ayo tinggal tiga hari lagi ya kira-kira dia ngomong misalnya ahad berarti ahad senen selasa atau kamu milih selasa ya rebu gemis singkat cerita ahad itu gak kuat wah semangat kurang telung di kaumku tetap rahiman mau ingat ingat jadi ingat tidak punya tujuan asal pergi jauh saja ada perahu sekenanya dia naik saja namanya mingat kalau bekal terencana bisa paspor kan plesir namanya jeneng mingat itu ya sekenanya gak persiap sehingga cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang gak wajar pasti ada orang mingat terus ditanya siapa yang mingat Nabi Yunus kan orangnya jujur saya ya sudah yang mingat terus dicemprung terus ada yang agak baik ya jangan gitulah ini kan kita semua butuh selamat judi dulu jadi satu coba mungkin salah udah lagi ketemu sampai tiga kali ketemu Yunus makanya dia kalah kemudian dia diuntal diteklan oleh ikan non disitu ikan non digabarkan sangking besarnya itu ini uniknya Allah sama kekasihnya sudah Allah menyalahkan tapi unik ikan ini sama Allah dikasih instruksi kamu gak boleh makan dia dia kekasih saya terus ketika di tengah di perut ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah kiri saya gak bisa baca tas disulak perut ikan itu jadi mecik jadi dia di dalam perut ikan santai saja tetap wiridan santai dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia dalam masjid ya dia disalahkan Allah karena abakau tadi minggat hijroh tanpa pamit tapi juga dibila-bila Allah ikan tadi gak boleh melah ini perlakuan Allah sama orang yang bikin tapi karena dia nabi uniknya apa di no'ahat itu kaumnya nginceng nabi Yunus rame-rame nginceng lucunya nabi Yunus berarti bodoh berarti ada adab nabi Yunus itu gak ada oh tenan ada adab mulai rawan ini rumah itu seperti pangeran jadi kalau di rame itu salah kalau di rame berarti kaum ada adab gempa bumi milik vaksin di orang yang tidak melayu tapi tidak salah nabi jura pamit makanya mas diri saya punya kitab sekarang hanya habib alim alam babanya habib ali bin musen yang simpel durur itu diantara doanya gini tapi jangan diri aku rawan ini rawan ini cuma saya hafal secara ilmu tapi saya tidak brand new jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai salah lain jadi salah lain sampai yang seneng jadikan di manja orang tuamu anak paling disayang salah lucu saya seneng cacilik salah lucu tiba cacilik 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 bareng kaum yang menginceng nabi yunus tidak ada adab mau turun dite andakan adab tidak jadi turun pasti nabi yunus berani dit tenang bareng mulai malam kemis wah adab itu sudah kelihatan ada puting beliung ada apa sudah jelas pasti ada kaum yang lapangan tobat tobat finish secara bal-balan menit-menit terakhir saya ingin ditompok tobat saya tidak sudah ada pangkue tobat singkat cerita nabi yunus hari ketiga dia selamat pakai versi yang umum selamat falta koma urfutu bahwa akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung baik-baik saja tabar awan ini mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati padahal dia bohong katanya kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik padahal baik-baik saja karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati aku pengiran kekasih itu pengiran itu bully itu itu beda-beda aku langsung dihukum jadi pengiran kekasih itu berani akhirnya pionis apa ini mulai wah mulai disiksa perkara ini kalau bohong itu dihukum mati masyarakat yang boleh dihukum 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 disiput umpoh nabi yunus orang minggat kaum berpikir yunus bahwa ngapain adab dengok dengok tapi pas minggat tengah itu salah pengiran minggat kok mencoba minggat protes wali itu itu sama dengan semuanya emas semua perjadian itu salah secara hukum bukan salah lagi sangat salah secara ukuran sehingga semua sohabat protes kecuali Abu Bakar asyid semua semuanya omong umar tapi semua sohabat atasnya ya mencoba diantara perjadian kini pertama kan enggak biarsamkan enggak terlalu jadi teroris gak terlalu jadi ekstremis memang tidak terlalu jadi teroris semua itu mungkin yang ini dunia semuanya mungkin singkat kita Nabi itu sudah di Hutebiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 bilum saya pernah itikaf di Mejid yang pernah dipakai Hutebiyah kan sekarang jadi mikot ya dimasuk mikot umroh di Mekah kan apa Hutebiyah kan mikot di yang terkenalkan apa Cikrona Tanim Hutebiyah itu perjadiannya itu gini perwakilan dari kores namanya Suhel bin Amr perjadiannya gini Muhammad kamu enggak boleh masuk Mekah kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya ayo kita umroh dan diberi umroh tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kabir koresh nah Nabi bisa agak tenang Nabi kadung mentafsir memberi berita gembira saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namu khalikin aman semua semuanya berjukur gundul atau mencedak rambut pokoknya kata Suhel sepenang sekali karena mimpi Rasulullah enggak pernah apa enggak pernah salah bareng disitu diantara perjadiannya hadamah kata ba'ali Muhammad Rasulullah ini perjadian yang ditulis Muhammad Rasulullah kata Suhel hapus kata Muhammad Rasulullah kalau saya tahu kamu Rasulullah enggak saya perangi tulis Muhammad bin Abdillah kata Rasulullah ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah kata Ali enggak saya ada akan menghapus selama Muhammad Rasulullah tapi Nabi unik hapus enggak popoli masih habis aku tetap Rasulullah mengtulisan wakil jadi Nabi ya relax saja tapi Ali katanya fawawah ma'an Nabi makhihi abad dan saya ada akan menghapus tulisan itu selamanya kata Nabi aku enggak ragam gabus tanganku duduk enggak aku enggak Nabi kan ummi enggak bisa baca terus tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan ahli ketulisan itu sikap terhapus Nabi ya rilai kata lih mengtulisan wakil harus ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah Nabi masih rilai terus perjadian kedua kalau ada orang kafir Qures masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat jadi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat Nabi bilang ya enggak masalah semua perjadian itu merugikan Islam itu secara fakta pasti salah akhirnya Umar itu protesnya keras sekali ya Rasulullah apa kau masih Nabi tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu tapi kan Nabi lucu ya agama itu ada pengirahan masih ada perjadian yang ada pengirahan sehingga kata agama itu tenang perjadian itu merusak gampang jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjadian yang diciptakan manusia makanya bapak saya bahamun guru saya itu ngaram-ngaram pikir Islam Islam berpikir itu haram orang-orang yang berpikir 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 tetap Islam berpikir terus keliru-kelirulah perjadiannya berpikir lu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya kayak apa kuatnya Uni Soviet 100 tahun mengkoptasi Uzbek Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek ceknya ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa Indonesia kayak apa dikoptasi PKI jajah lontoh kalau tidak ada sekat bahas oleh darat alim itu jaman lontoh biut-biutku alim itu jaman lontoh itu semuanya Mekah ya alim jaman PKI ada orang alim jaman Islam Nusantara apa yang ada yang alim jaman Islam jaman di regani negara jaman di negani negara itu semuanya karena ini agama milik Allah punya ketahanan yang luar sebenarnya dari Nabi tenang perjadian salah tidak apa-apa inna wata'ala a'azza hadati inna wata'ala layuti ujina huwa layut semuanya pengirahan Rabakal ngebaru agamanya orang masalah perjadian keliru lah perjadian ketiga itu semuanya merugikan Islam tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab datang Abu Bakar menurut kamu gimana jawabnya Abu Bakar lucu makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah perkiyakinan Abdul Sohabat itu siapa jawabnya Abu Bakar wais amar perjadiannya keliru lah waisa keliru lah kayaknya gremeng-gremeng enggak ada gremeng tapi la tathul bina huwa bina habibu kamu jangan masuk wilayah yang itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya waisa gak masuk akal lah semuanya menengah ya sehingga ya sudah Allah ternyata nah perjadian keempat ini yang ngagak Nabi hanya minta gini itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi boleh kan diskusi tentang Islam terbuka makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi jangan larang orang mendiskusikan Islam itu dok mintanya oke dari Israel mau diskusi wai pikirannya Israel kan mau diskusi wai enggak masuk Islam diskusi jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka ada kata terbuka dari Israel oke enggak masalah itu tok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa enggak akhirnya apa yang terjadi Darun Naduah tempat-tempat pertemuan caro saat ini gerdu gerdung parlemen semuanya itu diskusi sajannya Muhammad konsep Islam dan semua yang cerdas juga sajannya yang benar Muhammad yang bawa itu yang banyak yang banyak yang banyak yang banyak yang banyak nah Yahudi nah Yahudi yang benar yang benar yang benar sesuai-sesuai hasil diskusi itu sepakat rupanya itu tetap benar Muhammad itu tetap benar Muhammad akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjajiannya sendiri perkara ini baru malah Nabi ketika balik di Medina cuma sempat protes ini oke Rasulullah saya menerima konsep anda tapi saya menyisakan satu pertanyaan ini ada ayat yang menerima yang menerima yang menerima yang menerima yang menerima kalau nyatanya rasidom lebu Mekah malah kita terusir kembali lagi ke Medina itu Nabi yang agak lucu nanti kan umar yang yaitu tidak ada tahun yang tidak ada tahun apa yang ada ayat itu tahu ini yang tidak ada tahun ini raku dari Nabi ya yang ada tahun yaitu yang ada tahun yang ada tahun ayat itu kan tidak ada tahun umar saya yang ada nafsir tahun ini kalau Allah suatu saat kamu akan masuk masjidil hara tapi kan gak ada tahunnya apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya sudah kalau gak ada tahunnya mesti kapan-kapan terjadi tapi rasa itu tapi sugeruhnya kan gak ada tahunnya mau aku juga gak ada suger tapi kan tampol akhirnya apa yang terjadi ada diskusi masif di Mekah setiap yang cerdas setiap Nabi tanya Abu Sofyan siapa Nabi mau komentar gini sama si apal teksnya kalau Islam sudah didiskusikan otak secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam maknanya pasti akal yang waras memilih akhirnya Islam jadi masif ya sudah karena Islam sudah masif tokoh-tokohnya cenderung Islam akhirnya perjadian itu dibatalkan sedikit akhirnya akhirnya mereka berbondong-bondong masuk itu artinya apa Nabi itu sebagai perjadian tetap berubah karena punya hubungan khusus dengan Allah makanya itu kan kayak ya sudah seperti itu di pengirahan makanya Syed Ali itu diantara dua jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau jincin karena ulama nyontoknya ini saya ingin Nabi Adam sampai Iblis itu kodoh salai gak jawab kodoh salai Iblis itu salai bodohnya Nabi Adam Nabi Adam salai dilarang mangan with hulti tetap mangan mau terima rayuannya itu Iblis tapi pengirahan itu seneng Nabi Adam sedih itu diusir ber langsung Adam diwarai dan pengen tak sepura tak warai itu kan Iblis tak diwarai makanya kodoh nanti makanya pokoknya diseneng menang makanya jadi itu itu rabakat wali biasa itu cerita ya sudah seperti itu tapi emang ya sudah Nabi Adam itu keusir ternan sefatal Adam jadi orang terlalu jauh dari surga kemana lagi pes pertama medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa kalimat disemurau ini penting kalau ada wilayah-wilayah kenabdian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya tapi kita yakin Nabi itu para kekasih umur dan agama Islam itu juga agama paling diridui maka di zaman apapun kecewa apapun dengan perjajian dengan negara maupun dengan dunia Islam tetap di rumah pengirah saya masyur Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah putuhan ini masalah apa putuhan dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang Ibnu Umar kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut menggantinya siapa atau bikin sukses sukses kok dia sukses kemudian tidak jelas gendrungannya kan dia tetap mati suatu saat saking tidak kuatnya abdua bin Umar dia matur ya Abah engkau harus suksesi siapa yang memimpin setelahnya kenapa orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu diagap dosa karena kambingnya pasti gocar apalagi ini urusan umat kalau mau tahu-tahu mati sebelum suksesi ini pasti kacau umar langsung marah agama islam itu tidak sama dengan kambing aku mau islam agamanya pengheran mesti dirusi pengheran aku mau sukses ben aku tidak 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 jadi umar itu justru menghormatnya sama islam itu dengan cara tidak mau mikir islam tidak mikir berarti tidak khidmah tetap mengkhidmai islam seperti saya ini yang mengkhidmai islam tapi orang kita tahu mikir nasib islam islam di tiga lagu bakar melaku umar melaku wali sama saya jurus mudin melaku jurus KUA jurus mau balik yang kadang matri melaku berapa kiai yang jadi oknum berkara proposal ya kamu bapak kiai mudin anak menduk orang sang bing di mudin anak berkata spontan orang mati berkata orang mati rantok orang mati berkata orang berkata 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 nabi palsu mengkirau mulai musay lama sampai musotek sampai lihat dan orang lagi mulai wali paltu orang-orang dosa, orang-orang sobor orang-orang masalah unisoviet kayak apa mengoplasi ceknya usbek akhirnya ya kalah unisoviet ceknya usbek jadi negara kayak apa, Donald Trump Islamfobia, tapi sekarang orang Amerika malah bergodong-godong masuk pikir, malah Islam konsepi malah rusak mereka terus dimetodologi harusnya penyebaran Islam itu begini harusnya Mbah Mumbera Pengeran harusnya Islam kadang melakui lewat modin saya tuh punya santri ini kisahnya itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fatul Murid, lahirnya di Bali bahkan dia ketika SD tukang mimpin lagu Hindu Bali itu Hindu itu Hindu, karena dia ketua kelas, tapi Islam semua-semua itu juga ikut gara-gara jadi Mbah Mbah itu bakal sate di Bali dia bakal sate, berhubung sukses orang-orang di sana di ajak orang Madura kan maksudnya orang Madura setelah kampung itu menjadi kampung muslim lama-lama berkebutuhan punya mas berhubung dengan anak itu ada yang mencet ada yang mencet maksudnya anak itu di Jawa di Jawa semua orang di Jawa terus ngaji sama saya jadi saya ini di Bali itu ada orang yang mencet ya ada santri di Bali ini Jawa yang kadang orang-orang yang mencet jadi dia bakal sate muter kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang kujarat meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa jadi semudah itu Allah termasuk konflik Ali B. Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya Syedina Ali sama Syedina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu matahari sunnah itu barokahnya beliau konflik itu banyak sohabat yang migrasi ada yang ke Cina ada yang kemana-mana termasuk yang diakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka termasuk akhirnya sampai ke Baros barokahnya orang enggak nyaman di Yemen itu di Syria sama di Iraq akhirnya Islam menyebarkan andekan enggak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lama makanya saya bolak-balik bilang setan itu enggak goblok bongkor sama lo ngaji setan itu enggak goblok kalau ada anaknya kiai lima alim kabe itu tidur bergorebutan pondok ini aslinya pondok satu titik di desa itu misalnya ini beduannya gara-gara itu konflik itu terus itu minggat di Kalimantan gara-gara anaknya kiai juga di pondok di Kalimantan itu minggat di Sumatera anaknya kiai juga di pondok di Sumatera kalau setan itu enggak ngeduh malah pondok tetap satu titik tapi setan itu enggak goblok akibat ini enggak goblok akhirnya tulur ditu menyebarkan sujud menyebarkan el jadi setan itu enggak goblok minggung korang ngaji minggung korang ngaji ini roh orang-orang orang sanggono andai kan tidak diudekkan satu titik enggak betul tapi setan itu enggak orang-orang sholai itu ditu enggak ditu yang kecewa minggat minggatnya orang sholai enggak api gawa apa maksudnya api guduk akhirnya aku anggar orang sholai tukarang gus itu tukarang gara karena saya minggat di Papua ya alhamdulillah tapi aku anggar gus kalau aku anggar gus minggatnya kekuatan nganggap pamit aku atau tak tangisi penuhun kayak gus minggatnya gus enggak nanti pilih paling aku anggar gus aku anggar gus setan nanti saya itu belum tahu mulai ngomonggara jadi artinya pengirahan kesalahan itu segampang lu coba diponegara kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem ini selalu pasti tetap gus apa apa enggak nenggara ini semua yang keren yang dititik saya wali sama Sunan Kali Jogor agak pati cocok buat Sunan Kudus rapati cocok akhirnya dakwah ini jadul di sini akhirnya ada 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 yang berkata terus jadi Islam macam-macam secara-sacara terus tapi ya barokai ada Islam di tinggir di solo di juga karena rapati tukaran Sunan Kali Jogor mengewangi Sunan Kudus dan Sunan Bunang berhubung barokai tukaran sidik-sidik jadi bahasanya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu berhubung Arya apa menang sekali Jogor berhubung itu itu semua yang berhubungan terus-terus sampai Jogja diulang Kudus buyut-buyut keluar diangkut kemudian berhubungan 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 tapi Rasa terus berhubungan itu tukaran baru Rasa menengah semoga apa yang ngeran di sana baru Rasa diciptakan ada suami istri begatan kadang baru berhubungan untuk bujol benar akhirnya Alhamdulillah saya bujol Wahbi berhubungan 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 itu itu penghiran makanya mikir Islam ya mikir sekarang orang terlalu semangat Islam dia konsep Islam harus menguasai negara akhirnya memaksakan jadi pemimpin Islam harus kultura akhirnya kejawahan Islam Islam kudus kaya jadi dia ke dunian dia Islam kudus bebas kefikiran akhirnya buruh Cina justru kakian konsep harus kewajib ada orang yang Islam kudus suka tidak suka dan kuat dia hanya suka ketika dia dia kira kira Islam buruh Islam harus merebut negara supaya ada konsep apa pas merebut itu ngafir ngafir orang kek pas proses sudah ada perkah Islam harus kultural juga main gong malah sidinan terus kakian 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 kultural rosa dikonsep ben melaku pengeran dewi ngatur Islam kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik mulai para sahabat tapi nyatanya tetap ber itu nunjuk agama ini durusi apa khidmah khidmah kayak saya khidmah Islam khidmah berbakti memberi pelayanan baga Islam tapi rosa mimpin Islam apalagi membuat konsep untuk justru konsep kita ini nanti yang merusak karena tadi ngintikan ulama-ulama kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan kenapa ketika ulama-ulama ditanya karena ilmu itu punya keangkuan kelajutan kayak lajutnya misalnya gini saya seorang fakih ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi es misalnya gini contoh gampang ada orang misalnya Rukin baru topat dia sholatnya salah rukuknya salah terus saya ditanya sama Fawzi kesolatnya Rukin sah apa enggak orang dia enggak memenuhi syarab dan rukun tentu sesuai disiplin fakih saya saya bilang enggak sah karena jujutnya ngongkrong atau dia sholatnya fatih hanya enggak padahal bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah cara fakih tapi diterima karena dari enggak sholat menjadi sholat itu kan ibarat begini orang makan tela yang agak-agak beracun tapi tidak racun yang mematikan itu baik apa enggak ya enggak baik tapi kalau bandingannya daripada enggak makan sama sekali tentu baik makan nah kesalahan itu yang makanya kata Imam Buzali kesalahan itu yang dialami para Fukuha-Fukuha Mu'asirun sekarang setiap pertanyaan itu dijawab dan ironisnya karena sesuai disiplin ya enggak bisa makanya saya pernah punya temen di vonis dokter dua bulan lagi mati temen itu enggak duyan mangan tapi sarannya dia hidup kalau ada ubat dari Jerman kalau ada ubat dari Jerman dia hidup kalau enggak ya mati 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 tanpa mati 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 orang-orang di otoritasnya raja jenny rongwulan atau rongwulan dokter jenny bercaya saya tidak tahu di israel orang pasti benar orang pasti benar orang mencegah orang mencegah rongwulan itu orang mencegah mungkin 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 orang mencegah rongwulan mungkin orang mencegah orang mencegah orang mencegah orang mencegah orang mencegah karena tadi sesuatu yang tidak otoritasnya kita ini kan jadi orang anak agama mulai dulu mengajarkan kita beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu mati jadi santri tenang tanpa di ancam mati rongwulan itu yang tidak di ancam mati rongwulan itu orang mencegah saya mengajarkan itu perasaan saya saya harus mengajarkan saya harus mengajarkan saya harus mengajarkan saya harus mengajarkan orang mencegah rongwulan itu mereka harus mengajarkan kita ini butuh makanya makanya dan kalau ada kesalahan para wali para nabi itu kesalahannya apa jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat dekat sehingga hal-hal yang itu salah tapi itu menjadi bergad menjadi bergad dan kita tidak pernah kayak makanya kata Abu Bakar tidak ada tidak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di Mekjir di Amerika atau di Kanada itu Kanada Islamic Studies saya pernah ditanya Gus kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju tidak saya bilang tidak masalah yang penting asal yang dikaji itu Islamnya bukan orangnya kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya kadang koruptornya ketua partai Islam mohonnya kan macam-macam yang dikaji Islamnya asal yang dikaji jangan orangnya orangnya bulat-bulat wah juara 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 karena pikiran saya ketika Islam didiskusikan secara maksif tetap yang umbel itu Islam makanya Rasulullah minta tidak apa-apa semua percaraan saya setuju cuma jangan larang orang mendiskusikan artinya di Mekka di Darun Latwa di pojok-pocok kampung di perapatan-perapatan orang tanya sebetulnya Muhammad itu maunya apa mereka kadang bilang Muhammad ingin orang menyembah pengheran 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 tidak tahu apa-apa saya ceritakan aku tahu menyembah pas itu sampai aku izin pengheran itu saya ceritakan aku tahu pas tangannya yang cocok waktu dulu itu kenaifan kenaifan pengheran ya gara-gara boleh dulu gak boleh dilarang oleh negara orang boleh mendiskusikan karena kalau didiskusikan pasti jatuh 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 roja. Tapi jadi Allah ba'akh rajinah. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi dikenti apa? Ba'akh harusnya. Kemudian kita, kita Allah maksudnya. Kami, kami Allah menurunkan bihi sebab ananem mak samarot ening bira-bira buah. Mukhtalifan ingkang werno-werno po'alwanuha piro-biro warnane samarot. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mu'min, ada yang kritik orang yang bangir, orang yang ngelak. Anggap kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama. Dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah yang kecut ya di bumi Indonesia. Pikirnya ditanduri pelan manis ya di bumi Indonesia. Maksudnya kan kalau buminya sama kan nak kecut-kecut kabih, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa begitu? Ya sang-macam kudrohnya Allah. Sang-macam kekuasaan Allah. Asfar itu agak kekuningan. orang-orang yang lain-lain yang kabe. Wamin al-jibali yang ikut setengah sangeh pera-pera gunung juda duruti pera-pera dalan. Jadi Allah masih ada gunung yang tak tahu diambah manusallah ya. Jadi ada desain alam yang paling layak di... Ada... Ya selalu ada yang layak dilewati. Dilewati jam ujuda. Saya ada yang berlain di sini.. Saya ada yang tidak berlain di sini. Jadi saya ada yang berlain di sini. Saya ada yang berlain di sini. Jadi kalian tinggal di sini. Ini terlain di sini. Jadi untuk menulis di sini. Saya akan melihat apapun Jibril ini. Ini untuk menulis menulis dan menulis. Dalam yang beli. Di sini jumpa di sini. Yangaman jika, Saya akan menghubungi jika. Yang orang-orang jika berlain di sini, dan di sini kemungkinan raya. Gunung-gunung itu kan Ada yang apa Cengkramannya itu enak, berarti Ada yang apa, dari tanah yang apa Kerapos, wakara Bihbusu, anturaprawatu Kemelosol, ya kan, mana ini kemelosol Watu besar, sudun kan irang-irang Atfun ala juta, tersuhur Untuk dikakakak, perawatu, syadidat Tersawati kan banget irang-irang Artinya begini loh, intinya misalnya Bumi itu dari apa Kita tidak pernah tahu, kalau pun tahu Kita tidak bisa mengendalikan, nyatanya Bumi, warnanya macam-macam Buah-buahan yang macam-macam Itu menunjukkan kembali, itu kudroi Awas panah, wata Allah Ya, kalau kita ingin mengajakkan kembali, aswadutur Banget-banget irang-irang Hidupi bun, wakali lho hidupi aswad Itu bahasa dengan orang ini, pokoknya Yang mengharap, itu biasa Irang banget, irang jelinteng Nah, itu orang Jawa, namun irang banget Irang jelinteng, pokoknya Irang disifat-sifat itu yang mempertegas Apa? Kehitam Bumi dan nasi lanus Tengah saya menusup, wadawah bilang Piro-piro tanpa kewan Kalau an'am bilang, piro-piro rojokaya Jadi kalau da'am itu Mulai melata ya da'am Mulai kodok ya da'am Nah, ini mulai Kewan apa saja itu da'am Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat Kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu Masuknya apa? An'am, mukta lifuh nukai Bidu-bidu, wakali wadu, piro-piro Warnanya iki kabeh Yuk ada lagi kewan, warnanya piro-piro kewan Piro-piro tanduran Maksudnya nanti Kalau sampai nangan-nangan Misalnya sapi putih Kok tau-tau dia anak rontok kemerah-merahan Kok dia anak kehitam Dari mani yang sama Dulu-dulunya misalnya Enggak, kalau hitam itu pasti Babanya ada yang agak hitam Serta contoh sekarang Pas bapaknya, hidukannya, ibunya sudah putih Tapi tetap asal-lusulnya dari satu Tetap asal-lusulnya dari satu Sekarang jadi variasi banyak Tetap asal-lusulnya satu Kok sampai bedo-bedo itu kabeh kekuasanya Yang memahami itu semua Tentu Al-ulama In nama yakshawaha Min ibadihil ulama In nama yakshawah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih